Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Robi Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang cara membuat Atau melakukan pembaruan STR perawat Menjadi STR seumur hidup Bila teman-teman mengakses kembali KTKI Teman-teman akan mendapatkan pengumuman Bahwa sobat nakes yang melakukan Pengajuan registrasi pembaruan Atau perpanjangan STR tenaga kesehatan seumur hidup Dapat langsung saja ke webnya satu sehat Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengakses ke KTKI Nah di Google teman-teman silakan untuk langsung saja Klik satu sehat Maka akan keluar Yang di bagian pertama itu satu sehat SDMK Silakan teman-teman untuk klik Dan melakukan daftar sekarang Di sini teman-teman diharuskan untuk Mendaftarkan akun ya Walaupun di KTKI sudah membuat akun Nah di sini terdiri dari Ini kemudian nama Jenis kelamin Kemudian tanggal lahir Email dan kata sandi Nah pastikan email di sini adalah email aktif Dimana nanti teman-teman akan Mendapatkan verifikasi akun Bila teman-teman sudah mengisi Silakan untuk klik daftar Dan nanti tautan aktifasi terkirim Nah ini akan dikirim ke email Silakan teman-teman buka email Dari satu sehat dan klik aktifasi akun Nah bila teman-teman mendapatkan aktifasi akun Belum berhasil silakan untuk coba Dua sampai tiga kali ya Kalaupun masih belum berhasil Pada kesempatan kali ini saya juga sama Saya tetap melakukan masuk ya Jadi tidak menunggu sampai benar-benar berhasil Nah ketika saya melakukan masuk atau login Dengan posisi tadi belum aktif pun ya Ini saya coba-coba Ternyata saya berhasil login Artinya mungkin ada bug ya teman-teman Di webnya atau mungkin ada gangguan sinyal Nah disini teman-teman silakan untuk melengkapi informasi Seperti tanggal lahir Kemudian jenis profesi Dan juga apakah teman-teman sudah memiliki STR Bila teman-teman sudah memiliki STR Silakan ya dan masukkan nomor STRnya Dan klik cari Bila profil tidak ditemukan Teman-teman tinggal klik buat profil Nah disini Teman-teman akan melengkapi data diri yang lebih lengkap lagi Di halaman ini teman-teman akan mengisi Di domisili saat ini Silakan masukkan datanya Dan kemudian klik simpan Nah kemudian setelah menyimpan Disini ada 4 isian Yang pertama data diri, keprofesian, kontak darurat, dan data pendukung Di data diri ini teman-teman cukup mengecek kembali Apakah sudah benar Kalau masih ada yang kurang silakan untuk klik ubah Di pojok kanan ya Kemudian kalau sudah selesai Atau tidak ada perbaikan Teman-teman klik ke profesian Disini teman-teman tidak dapat mengubah Teman-teman hanya dapat mengecek saja Apakah profesi teman-teman sudah benar Nomor STR, nomor terbit, dan nomor kadaluar saya Kemudian di kontak darurat Teman-teman silakan untuk memasukkan Dengan cara klik ubah seperti tadi Silakan untuk memasukkan Nomor handphone kontak darurat ya Setelah itu klik simpan Dan yang terakhir adalah data pendukung Nah di data pendukung ini Teman-teman akan melengkapi NPWP Nama bank, nama rekening, nama pemilik rekening BPJS Kesehatan, dan ketenaga kerjaan Silakan untuk klik ubah ya Nah disini yang saya isi adalah NPWP, nama bank, nama rekening, nama pemilik rekening Dan juga nomor BPJS Sedangkan nomor BPJS Ketenaga Kerjaan Tidak saya isi karena saya tidak punya Kemudian saya klik simpan Nah setelah ini barulah teman-teman silakan Untuk melakukan klik pengajuan STR Disitu klik saja cek data Dan tunggu beberapa saat Bila seperti ini ternyata saya belum mengupload foto Dan saya akan mengunggah foto Silakan untuk klik yang gambar ini Kemudian teman-teman akan diarahkan ke file yang harus teman-teman upload Yaitu foto 3x4 latar merah Tidak lebih dari 300 KB Silakan untuk diatur dan diunggah Nah setelah selesai mengunggah Kembali lagi teman-teman melakukan pengajuan STR Dengan cara klik cek data Nah disini semua data sudah muncul Sekarang teman-teman adalah saatnya memverifikasi atau mengecek kembali Apakah data keseluruhan teman-teman ini sudah benar atau belum Nah bila memang data yang teman-teman cek ini sudah benar Silakan teman-teman untuk mencentang Dan kemudian teman-teman silakan untuk klik ajukan STR Bila teman-teman sudah melakukan pengajuan Maka teman-teman tinggal klik dapatkan kode billing Disini terdapat kode untuk teman-teman membayar sebesar 100 ribu Padahal cara pembayarannya bisa menggunakan mobile banking Ataupun ATM saya sertakan di kolom deskripsi Bila sudah membayar maka teman-teman tinggal menunggu tanda tangan elektronik Pada saat saya melakukan pengajuan STR ini Sekitar 4 hari teman-teman baru selesai ya Dan dapat mengunduh ESTR seumur hidup Nah ketika teman-teman sudah mengunduh Maka tampilannya akan seperti ini Anda sudah memiliki STR seumur hidup Namun tentu jangan khawatir Teman-teman masih bisa melakukan pendownloadan ESTR itu Beberapa kali sesuai dengan kebutuhan teman-teman Dengan cara melakukan klik profil saya Kemudian di keprofesian Dan kemudian di bawahnya ada unduh ESTR Dan teman-teman pun mendapatkan ESTR dengan bentuk file PDF ya Nah kurang lebih STRnya itu hampir sama ya teman-teman Dengan STR elektronik sebelumnya gitu kan Dari mulai nomor registrasi, nama Dan teman-teman bisa melihat diberlakunya itu adalah sampai seumur hidup ya teman-teman Jadi kurang lebih prosesnya itu sekitar 4-5 hari ya teman-teman Kalau tidak ada gangguan Nah itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh